Intro Amerika Serikat prediksi Ukraina tidak akan menang dalam invasi Rusia Amerika Serikat tiba-tiba memprediksi pertempuran berat yang akan dihadapi pasukan Ukraina di tengah invasi Rusia ke negara itu Peluang Ukraina untuk meraih kemenangan militer jangka pendek atas Rusia tidak tinggi Demikian kata Jenderal Top Amerika Serikat Mark Milley Diberitakan Rusia Today, dia mencatat bahwa meskipun Kiev baru-baru ini maju di medan perang dan merebut kota Gerson Moskow masih memiliki kehadiran pertempuran yang signifikan di negara tersebut Berbicara pada konferensi pers di Pentagon pada Rabu Milley menyatakan bahwa kemungkinan kemenangan militer Ukraina didefinisikan sebagai Menendang Rusia keluar dari seluruh Ukraina Untuk memasukkan apa yang mereka definisikan atau apa klaim Crimea Kemungkinan itu terjadi kapan saja Segera tidak tinggi secara militer Demikian ucapnya Jenderal mencatat bagaimanapun bahwa ada kemungkinan solusi politik yang akan membuat Rusia menarik diri dari wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya Rusia berada di belakang sekarang dan bahwa Ukraina perlu bernegosiasi dari posisi kekuatan mereka Milley juga menegaskan kembali dukungan Washington untuk Kiev dan berjanji untuk melanjutkan selama diperlukan Sebuah pernyataan yang digaungkan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang juga ikut serta dalam konferensi pers Rusia sementara itu mengatakan akan melanjutkan operasi militernya sampai semua tujuan tercapai Moskow mengatakan pihaknya memerintahkan pasukannya untuk memasuki negara itu pada akhir Februari Untuk melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk Yang terus-menerus diserang oleh pasukan Kiev sejak 2014 ketika kudeta menggulingkan pemerintah terpilih negara itu Pada bulan Oktober Republik Donbass serta bekas wilayah Garsan dan Zaporizia di Ukraina Secara resmi bergabung dengan Federasi Rusia setelah referendum Presiden Vladimir Putin bersumpah untuk menganggap penduduk wilayah ini sebagai warga Rusia selamanya Dan berjanji untuk melindungi wilayah dengan semua kekuatan dan sumber daya Rusia Hingga saat ini perang Rusia di Ukraina masih berlangsung Kabar terkini Rusia berhasil menguasai kota Lyschansk di Oblast, Luhansk, Ukraina bagian timur Pengamat militer dari lembaga think tank Russia Royal United Service Institute di London, Inggris, Neil Melvin Mengatakan bahwa ini menjadi titik balik perang Kremlin dengan Kiev Ia membandingkan pertempuran itu dengan pertempuran besar untuk di perang dunia pertama Yang ciri-cirinya merebut area teritorial Nilai strategis dari kota-kota yang direbut Rusia sendiri tak banyak alias amat terbatas Rusia membutuhkan waktu 60 hari untuk membuat kemajuan yang sangat lambat Hal sama juga dikatakan analis dari Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri yang berbasis di Amerika Serikat, Ropli Karena garis pertahanan Ukraina yang lain harus dikuatkan daripada kantong di Provinsi Luhansk yang menyerah Itu adalah sesuatu yang bisa ditunjukkan Putin sebagai tanda kesuksesan di perang Ukraina Tetapi secara keseluruhan ini tidak berarti Ukraina harus menyerah atau menyerah dalam waktu dekat Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kemenangan militernya dalam pertempuran di Luhansk Ia memberi selamat kepada para pasukannya Para prajurit dalam pertempuran harus benar-benar beristirahat dan memulihkan kesiapan mereka Sementara unit-unit di daerah sasaran Rusia di Ukraina harus terus tetap berjuang Demikian ujarnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membantah kalah meski mengakui menarik pasukan Ia mengatakan akan menempatkan pasukan di garis pertahanan baru di bagian timur negara itu Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari Di April, Kremlin menarik pasukannya mundur dari gempuran ke ibu kota Gif Dan mulai memusatkan serangan di Ukraina Timur Kemenangan ini menandai kemenangan terbesar Rusia sejak merebut pelabuhan selatan Mariupol pada akhir Mei lalu Sebelumnya, Rusia juga merebut wilayah Severodonets di Oblas yang sama Perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat jutaan orang mengungsi Pertempuran telah memakan korban 4.700 lebih orang Demikian menurut data PBB terbaru pekan lalu Dunia tengah digegarkan dengan perang Rusia dan Ukraina Invasi militer ini disebut-sebut akan memicu perang dunia ketiga Sebab di belakang Ukraina ada campur tangan Amerika Serikat dan Britania Raya Atau Inggris, Belanda, Perancis yang mendukung Ukraina Alasan lain kenapa memicu perang dunia ketiga Karena Ukraina meminta dukungan ke NATO NATO yang merupakan organisasi militer dunia yang disegani dunia internasional NATO juga didukung 30 negara yang memiliki kekuatan militer terkuat Namun jika itu terjadi, Rusia juga tidak bisa dianggap remeh Sebab Rusia yang berada di Blok Timur akan didukung oleh Cina Yang menempati urutan kedua militer dunia Ahli sejarah dari UP Bandung Muhammad Rafli Hidayat mengatakan Secara kekuatan bom nuklir juga Rusia dan Korea Utara memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan Amerika Serikat Belum lagi kekuatan personil militer Cina yang berjumlah 2.035.000 prajurit Dibandingkan Amerika yang hanya 1.379.000 Dikutip dari Military Balance 2020 Total prajurit aktif yang dimiliki Amerika Serikat sekitar 1.379.800 prajurit Jumlah tersebut terdiri atas 481.750 prajurit angkatan darat 337.100 prajurit angkatan laut 332.650 prajurit AU Dan 186.300 prajurit marinir Serta 42.000 prajurit penjaga pantai Sementara Republik Rakyat Tiongkok didukung dengan sumber daya manusia yang besar Tiongkok memiliki sekitar 2.035.000 prajurit aktif Mereka terdiri dari 975.000 prajurit angkatan darat 250.000 prajurit angkatan laut 395.000 prajurit angkatan udara 120.000 prajurit misil strategis 145.000 prajurit pembantu strategis Dan 150.000 prajurit tambahan Militer Amerika Serikat juga disokong dengan kekuatan cadangan Dengan total 849.450 personil Yang terdiri dari 524.700 prajurit AD 102.250 prajurit AL 176.000 prajurit angkatan udara 39.000 prajurit marinir Dan 7.500 prajurit penjaga pantai Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar di skala global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!